Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo pemirsa, Ketunus kembali hadir menjumpai Anda dengan rangkaian berita teraktual dan inspiratif Bersama saya Sylvia Rizky, inilah Ketunus lengkapnya Baik pemirsa, kita awali dengan informasi pertama Ribuan peserta dari berbagai daerah di Indonesia mengikuti Tambora Challenge 2018 yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat Tambora Challenge dibagi dalam dua kategori yakni 40 km dan 320 km Sebanyak seribu peserta kategori 40 km dan 50 peserta di kategori 320 km nasional ikut ambil bagian dalam event Tambora Challenge 2018 yang digelar Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat Kegiatan Tambora Challenge merupakan salah satu rangkaian dalam memeriahkan Festival Tambora Menyapa Dunia 2018 yang puncaknya akan dilaksanakan di Desa Doroncanga, Kabupaten Dompu 50 peserta yang akan menempuh jarak 320 km dilepas langsung oleh Bupati Sumbawa Barat peserta Wakil Bupati Sumbawa Barat serta Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Nusa Tenggara Barat di Desa Pototano 50 peserta yang ikut ambil bagian dari Tambora Challenge 2018 dijadwalkan sampai di Doroncanga Dompu pada tanggal 7 April 2018 meskipun di bawah guyuran hujan peserta tampak antusias mengikuti lomba beberapa peserta terlihat memakai mantel agar tidak basah saat berlari hujan yang sudah turun dari siang menjadi berkah tersendiri bagi peserta lomba mengingat cuaca di Pulau Sumbawa yang panas dan sangat menguras tenaga kita di Desa kita buat festival-festival di Tambora dan segala macam misalnya kita melarang di sana start di sini kini lagi di balik lagi tahun depannya balik lagi jadi selanjutnya kalau lintasannya Pak mungkin ada beberapa daerah atau titik yang ingin lebih diekspor lagi ya sehingga ini kan dari si Tadak dari ke Bukit Mantari jadi di sana di Desa Mantari untuk Nusat Paralayak dari Sumbawa Barat Nusa Tenggara Barat Topan Iswandi GetTV dalam rangka mengsukseskan program pemerintah dari segi pengentasan kemiskinan dinas perumahan dan permukiman Lombok Barat memastikan akan membangun ribuan unit rumah yang masuk dalam kategori Kalaik Huni tahun ini pembangunan RTLH ini diharapkan bisa membantu mengurangi angka kemiskinan di Kabupaten Lombok Barat mengingat tempat tinggal yang layak merupakan kebutuhan dasar masyarakat tahun ini pemerintah Kabupaten Lombok Barat melalui dinas perumahan dan permukiman akan membangun sebanyak 1.300 unit rumah yang termasuk dalam kategori rumah tak layak Huni program pembangunan RTLH ini merupakan bagian dari program pengentasan kemiskinan yang dilakukan Pemkap Lombok Barat dari segi pembangunan rumah yang tidak layak Huni menjadi rumah layak Huni lalu winengan selaku kepala dinas perumahan dan permukiman Kabupaten Lombok Barat menilai program pengentasan kemiskinan yang digalakan Pemkap Lombok Barat tidak hanya berupa bantuan materi maupun bantuan peralatan usaha untuk masyarakat melainkan bantuan rumah layak Huni juga bagian yang tak kalah penting mengingat rumah adalah kebutuhan dasar masyarakat RTLH ini adalah salah satu cara untuk mengentaskan kemiskinan tanpa kita perbaiki perumahan atau papan ini rumah ini adalah papan kebutuhan manusia yang sangat mentasan juga itu kalau papannya tidak baik maka tentunya kemiskinan itu susah untuk diselesaikan kenapa saya kerasalkan demikian jika rumahnya tidak layak dihuni maka itu akan berpengaruh kepada kesehatan kalau kesehatan terganggu maka pendidikan juga akan terganggu menurut data dari Dinas Perumahan dan Permukiman Lombok Barat saat ini jumlah rumah yang masuk dalam kategori tidak layak Huni masih berkisar di angka 8.000 unit lebih dan secara bertahap akan dilakukan pembangunan sedangkan sumber dana yang akan digunakan untuk membangun ribuan RTLH ini bersumber dari dana bantuan APBD Lombok Barat bantuan pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan juga dana alokasi khusus dari pemerintah pusat dari Lombok Barat Nusa Tenggara Barat Hartono Ket TV sulit dan rumitnya mendapatkan pupuk dari pemerintah membuat petani di desa sebasang Kabupaten Sumbawa Nusa Tenggara Barat mengambil langkah melakukan penanaman padi dengan menggunakan pupuk organik dari kotoran hewan namun hasilnya belasan hektar tanaman padi organik dipanen raya perdana oleh petani dengan mengundang pihak pemerintah melantunkan suara alat menubuk padi tradisional untuk menyambut kamu dari pemerintah Kabupaten Sumbawa oleh petani di desa sebasang kecamatan Moyo Hulu sebagai tanda dimulainya panen belasan hektar padi organik sebanyak 15 hektar padi organik milik petani di bawah bimbingan Lembaga Kajian Program Masyarakat Sumbawa atau LKPMS ini tumbuh dengan subur dan berhasil dipanen walaupun tidak menggunakan pupuk anorganik bantuan pemerintah pusat panen raya perdana ini dihadiri oleh Bupati Sumbawa pihak Polres Sumbawa Kodim dan Bulog Ketua Kelompok Tani Sahab mengatakan ide menanam padi organik ini muncul saat petani di desanya kesulitan mendapatkan pupuk subsidi dari pemerintah sehingga dirinya mencoba memanfaatkan kotoran hewan seperti sapi dan kerbau untuk menjadi pupuk organik saat memasuki musim panen ternyata tanaman padi tumbuh dengan sangat subur dan buah padi berukuran besar dengan keberhasilan ini dipastikan petani tidak lagi menggunakan pupuk anorganik dari pemerintah dan akan mengembangkan pupuk organik di desa mereka harga beras padi organik sendiri di pasar lebih mahal dua kali lipat dibandingkan harga beras padi biasa maka saya coba ini hanya dua petak ini dengan dada pupuk tapi setelah begitu kita panen kita percaya sudah padi itu ternyata lebih bagus yang organik ini ketimbang yang anorganik itu Bupati Sumbawa Husni Jibril menyambut baik inovasi dan terobosan masyarakat dirinya mendukung pengembangan pupuk organik ini melalui dinas terkait yakni dinas peternakan dan pertanian untuk bersinergi Bupati meminta dinas tersebut untuk langsung menindaklanjuti usaha petani ini dengan membuat program khusus yang mendukung kelanjutan dari program pupuk organik milik petani desa Sebasang beras dari padi organik sendiri lebih sehat karena tidak menggunakan bahan kimia tentunya akan sangat menguntungkan di samping harga jual yang tinggi dalam panen raya perdana ini petani juga mengundang mahasiswa teknologi untuk membantu mengembangkan dan melakukan penelitian untuk pengembangan usaha pupuk organik bukan hanya untuk masyarakat Sebasang akan tetapi untuk semua petani di Kabupaten Sumbawa dari Kabupaten Sumbawa Nusa Tegara Barat Irwanta Liwang KET TV Pemirsa masalah adat masih menjadi pekerjaan rumah yang harus segera diatasi oleh Dewan Perwakilan Daerah Kota Mataram adanya Perda No. 3 tahun 2015 tentang kerama adat masih belum mampu menjawab permatalahan adat yang dialami warga ya dalam sosialisasi Perda No. 3 tahun 2015 tentang kerama adat Ketua DPRD Kota Mataram Didi Sumardi menampung aspirasi masyarakat yang mengeluhkan lemahnya kerama adat dalam kehidupan masyarakat sejumlah masyarakat yang tinggal di wilayah kecamatan Selaparang masih mengeluhkan lemahnya aturan adat yang berlaku di masyarakat banyak masyarakat yang terkadang mengabaikan bahkan melanggar aturan atau awik-awik yang sudah dibuat bersama keluhan-keluhan masyarakat tersebut menjadi pekerjaan rumah yang harus diselesaikan oleh pemerintah kota dan Dewan Perwakilan Daerah Kota Mataram adanya Perda No. 3 tahun 2015 tentang keramat adat diharapkan mampu menjadi pedoman masyarakat dalam mengeluarkan keputusan jika ada permasalahan terkait adat Ketua DPRD Kota Mataram Didi Sumardi usai memberikan Sosialisasi Peraturan Daerah No. 3 tahun 2015 tentang kerama adat mengatakan saat ini di Kota Mataram di beberapa kelurahan sudah terbentuk kerama adat akan tetapi masih dibutuhkan pendampingan untuk mencermati awik-awik yang sudah dibuat yang dikatakan cukup keputusan dan kerama adat itu sudah terbentuk di tingkat bubuk atau keburukan pir sampai seluruh tingkat pelurahan sudah tinggal ke depan satu ada perlu bagaimana kita memberikan pendampingan untuk mencermati terhadap awik-awik yang dimiliki masing-masing kerama adat sebagai langkah laksa pencerminan terdepannya seperti apa karena itu khusus tentang itu akan kita lakukan remit yang dihadiri oleh para pemangku adat yang arahnya adalah bagaimana kita melahirkan awik-awik yang diberikan oleh seluruh kerama bubuk Didi Sumardi juga berencana akan mengumpulkan tokoh adat untuk melakukan revitalisasi tentang nilai-nilai adat istiadat yang berkaitan tentang perkawinan sosial kemasyarakatan serta bagaimana menyelesaikan persoalan-persoalan baik adat maupun sosial kemasyarakatan lainnya sementara itu Kepala Camat Selaparang Sudirman menilai kerama adat mempunyai peran dan fungsi yang strategis dalam menjaga dan mengamalkan nilai-nilai adat di masyarakat kerama adat ini akan menjadi strategis juga terutama yang berkaitan dengan tembaga lembaga akan tata kerama adat yang berlaku dengan masyarakat Sudirman berharap adanya kerama adat akan mempermudah pemerintah dalam mengawasi setiap permasalahan yang ada di masyarakat dari Mataram Nusa Tenggara Barat Lukmanul Hakim GetTV Pemirsa Mutiara Lombok salah satu oleh-oleh yang berharga untuk wisatawan yang berkejut ke Lombok seperti halnya Mutiara yang dijual oleh Hamidah perempuan asal Lombok Utara ini bahkan mampu mengekspor Mutiara Lombok ke beberapa negara Asia bahkan ke Eropa Mutiara Lombok menjadi salah satu oleh-oleh khas yang wajib diburu wisatawan ketika berlibur keindahan Mutiara Lombok menjadi daya tarik tersendiri sehingga diburu oleh wisatawan hal ini pun menjadi peluang besar bagi para pengusaha Mutiara Lombok Hamidah misalnya wanita asal Lombok Utara ini sudah menggeluti bisnis Mutiara sudah hampir 50 tahun awalnya Hamidah berjualan Mutiara sejak masih gadis setiap hari dirinya berkeliling ke tempat-tempat wisata sambil menawarkan Mutiaranya ke wisatawan berkat ketekunannya kini ia berhasil membangun sebuah toko Mutiara Besar yang berada di Jalan Pariwisata Pemenang di tokonya ia menjual berbagai jenis Mutiara Lombok mulai dari Mutiara Air Tawar hingga Mutiara Air Laut selain menjual di tokonya Hamidah juga mengekspor Mutiara ke beberapa negara di Asia bahkan sampai ke Eropa dari hasil penjualanannya ia bisa mendapatkan omset hingga puluhan juta rupiah setiap harinya dari Kabupaten Lombok Utara Nusa Tenggara Barat Arismu Nandar GetTV Pemirsa berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada Get News kali ini perbahari terus informasi terlengkap dan inspiratif Anda hanya di Get News dan jangan lupa kunjungi kanal streaming kami di www.getmedia.co.id serta fanpage Get Media Channel di sosial media Facebook serta YouTube mewakili seluruh kru yang bertugas saya pamit undur diri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton